Intro Halo semuanya teman-teman, Randy Emberon disini Akyong, your boy is back teman-teman ya Jadi kali ini, gue akhirnya udah pindah Gue sekarang ada di Pulau Jawa Maafkan gue kalau suaranya bergema Karena ya ini memang bergema disini teman-teman ya Jadi gue kemarin pengen bikin vlog Tentang kepindahan gue dari Pekanbaru sampai ke tempat ini Tapi sayangnya karena sibuk banget Kalian tau lah ini pindahan pun belum semuanya ya teman-teman ya Cuman barang yang penting-penting aja buat gue kerja yang gue pindahin Dan itu pun ribet banget Gue bahkan gak bisa bikin vlog di bandara Jadi akhirnya gue kemarin bilang mau bikin jalan darat dari Pekanbaru sampai ke kota ini ya Tapi ternyata gak bisa karena terlalu berat barangnya Jadi membahayakan keselamatan juga Akhirnya mobil itu digendong akhirnya Dengan menggunakan mobil Dan gue naik pesawat Nah bahkan di bandara pun gue gak sempat untuk bikin vlog Karena tuh tangan gue kiri kanan Ransel Tas itu semuanya penuh pegang barang teman-teman Gak bisa ngapa-ngapain sama sekali Dan bener-bener hektik banget teman-teman ya Kemarin penerbangan gue sempat di cancel Yang mengibatkan gue harus beli tiket baru Dan gue baru nyampe berapa hari dan ini udah bener-bener capek banget teman-teman ya Jadi mungkin kita langsung bikin kayak room tour versi 1 Jadi apa yang gue kerjakan setelah gue nyampe disini adalah gue beli beberapa furnitur Gue rakit sendiri sampe jam 2 pagi, jam 3 pagi Pinggang gue rasanya udah Ini bener-bener mau patah guys ya Jadi kayaknya ada masalah serius di pinggang gue Capek banget teman-teman Kita langsung aja teman-teman ya Jadi jangan lupa untuk support gue Subscribe, like, share, dan di komen Karena ternyata pindah itu mahal banget teman-teman Itu pun gak semuanya Cuman sepertiga kayaknya dari rumah gue Dan ini rumah yang gue tempatin ini Gue kita sewa gitu bareng-bareng teman-teman Dengan modal nekat Berapapun uang ditabungan gue keluarin Demi pindah ke Pulau Jawa ini teman-teman Ini gue butuh banget support dari kalian Karena gue udah do my best untuk channel ini teman-teman ya Nah Jadi gue udah ceritakan pinggang gue udah ini Jadi kita langsung liat kamar gue aja Jadi gue dari tadi berdiri di lorong Ini kamar adik gue Ini ada toilet Toilet yang simple sekali Kita kecil-kecilin karena nyokap gue Gue nanti kanya dulu deh Nyokap gue tuh gak terlalu seneng Kalau rumah tempat itu Rumah tempat tinggal itu dipublikasikan teman-teman ya Nanti malunya masuk Ini ada buat kosong gigi Ada wastafelnya Dan Ini adalah Kamar Saya Oke Kita masuk saja Oke teman-teman ini Ini yang gue kerjaan dari jam 2-3 pagi Gue beli meja Terus gue beli meja itu juga Karena terlalu besar Kasur ini juga gue beli Karena gue Kasur gue yang di rumah terlalu besar Jadi dan buat ngangkatnya juga butuh banyak biaya Dan gak akan muat di kamar ini juga Dan gak akan muat di kamar ini juga Maka terlaksa gue beli Kasur baru Meja juga baru Kenapa? Karena gak muat juga teman-teman Karena ini kamar ini kecil sekali ya Bahkan ini kayak Itu ada Itu ada Apa teman-teman Ada Kayak teras gitu Tapi Gue tutupin pake meja Jadi gue gak akan bisa keluar lagi ke teras itu Demi Naruh PC Nah kemarin ini ngerakit Gue rakit sendiri akhirnya Kursi gue Gue rakit sendiri lagi Pinggang ampun Ampun gue sampai Luka dimana-mana Lecek dimana-mana Ketimpa kursi Kacau teman-teman ya Dan semua yang ada disini Gue bawa semua dari pekan baru Teman-teman ya Kecuali Meja Tempat tidur Dan rak itu teman-teman ya Nanti ini Ini masih Ini masih versi 1 lah Kita ngomongnya teman-teman ya Nanti setelah gue rapi ini Masih banyak barang-barang gue di kardus Masih banyak banget ya Terus gue udah bawa lampu Ada Akum cleaner Terus ini gue tadi mau pasang lampu teman-teman Ini lampu juga gue bawa Dari pekan baru Buat streaming Bantal pemberian viewer Gue bakal ingat selamanya Dari putri Ini tempat tidur gue Gue suka banget tidur Pake 2 bantal Ada yang sama kayak gue Bener-bener suka tidur Pake 2 bantal Satu bantal guling Itu anggap aja Yang tidur di sebelah gue adalah Halo Onesha Jangan liat aku Terus Ntar gue tutup dulu pintunya ya Terus ini juga rak-rak ini Ini gue beli juga Rak-rak ini Ini juga gue bawa dari pekan baru Karena kan kalian tau pekan baru tuh banyak asap ya Jadi ini gue bawa aja Padahal udah Kekil banget Udah hitam banget Ini rak-rak ini serba guna Ini ada harddisk gue Ada cukuran jenggot gue Ada pomade gue Ini buat bersihin gigi Ini kemarin gue tenteng tas ini Ransel Sama tas Satu lagi Itu buat kabel Cas-casan gue di bawah sana Nah disitu Ada Colok-colokan kabel Nah sekarang TV gue nih temen-temen Ini gue bawa juga dari pekan baru nih TV gue Bingung mau naruh dimana Disitu ukurannya pas-pas sekali temen-temen ya Kayaknya kemungkinan disitu sih Mau gue pasangnya Jadi sambil duduk sofa disini Lihat sono gitu ya Tapi paling mungkin possible Satu lagi disini Cuman masalahnya pintu ini Ngebukanya Abis temen-temen ya Jadi kalo gak sengaja Ada yang buka pintu kenceng Bisa hancur TV gue Makanya simpen dusnya Baik-baik temen-temen ya Karena buat di packing tuh Dalamnya ada busa segala macem Tinggal di bubble wrap Aman dikirim temen-temen ya Mudah-mudahan Gue belum buka isinya Mudah-mudahan gak retak ya Oke temen-temen Gue mau cerita Ini setup PC gue sekarang temen-temen Jadi kemarin banyak masalah juga Seperti kadang itu PC gue Ada di bawah sana Itu mengalami kerusakan Ada beberapa kerusakan Semalam gue hidupin Lampunya kemarin gak nyala semua Sama sekali Gak tau temen-temen kenapa Terus sekarang lampu coolernya yang mati Lampu coolernya mati tuh temen-temen Gue gak tau coolernya jalan apa enggak Tapi harusnya jalan sih Soalnya suhunya gue pantau terus Ini setup gue Dan kemarin ada kemalangan lagi temen-temen Banyak banget kemalangan ya Karena buru-buru ya Itu kamera Kamera yang disana buat gue streaming Itu jatuh temen-temen ya Jatuh kesana Nah mungkin kalian belum liat dari sini Ini chaos banget temen-temen ya Chaos banget Internet udah gue pasang Cuma ada indie home 100 MPS Terus di belakang sana chaos banget temen-temen Kelihatan gak sih Ini kabel colokan dimana-mana Gila Gila bener-bener gila Liat itu kabel-kabel Gak bisa gue apa-apain Untuk kabel-kabel Cannot Oh ya dan ini fitur baru temen-temen ya Jadi sekarang gue beli mejanya gini nih Hadiah dari nyokap Gue sekarang bisa naik turun mejanya guys Nah kemarin tuh Kecelakaan Kamera gue jatuh Gara-gara gue lagi naik turunin gini nih temen-temen Kameranya jatuh Gue harus seti hati nih temen-temen Karena Gue sempet Nah kita ngobrol-ngobrol dulu ya temen-temen ya Jadi karena gue sempet cerita-cerita sama nyokap Pinggang gue sakit Gak tau ini mungkin karena Mungkin gue harus mencoba untuk berdiet juga Terlalu gemuk mungkin ya Jadi Menyebabkan Tupung gung gue dan badan gue jadi melemah ya temen-temen ya Jadi akhirnya nyokap gue memutuskan Yaudah kalau lo mau ini jangan duduk terus Karena gue seharian itu bisa duduk 15-16 jam temen-temen ya Minimal-minimal 12 jam 10 jam Minimal Jadi yaudah Tapi ini gue mesti hati-hati juga Karena ini kemarin kamera sempet jatuh Gue lagi mikirin cara gimana untuk Megang kamera itu Apa gue nanti Cuman nih pindah bener-bener makan banyak duit temen-temen ya Gue harus beli banyak barang baru Terus ini meja semalam gue rakit sendiri temen-temen Karena disini beli mejanya Ternyata tidak dirakitkan Masa iya temen-temen Jadi meja ini kemarin kita belinya di IKEA Kalau misalnya kita Minta mereka untuk merakitkan Itu 9% dari harga barang Loh kalau mejanya harganya 6 juta 9% Berapa itu Mahal banget cuy Yaudah akhirnya rakit sendiri Ternyata gue yang gak pernah bertukang Maksudnya yang rakit-rakit Segala macem yang ribet-ribet Gue bisa temen-temen Yang misalnya dibantu ya sama adik gue ya Ngangkat-ngangkat Masang-masang Baca buku Manualnya Tapi itu pencapaian juga buat gue ya Itu gokil parah ya Gue bisa Akhirnya bisa ini ya Bisa merakit benda Akhirnya seumur hidup gue temen-temen ya Dan dimana bendanya Elektronik lagi ya Istilahnya Mekanis gitu ya Oke temen-temen Mungkin kalian belum sempat Lihat juga yang disini temen-temen ya Ini kan PC yang kedua gue buat streaming Kenapa gue Pakai dua Karena ya PC yang ini udah banyak rusaknya Temen-temen gue belum ada uang buat ganti Jadi dia tidak kuat Untuk bekerja atau streaming sendiri ya Bahkan untuk merekod GTA aja patah-patah Kalian udah lihat kan Di video GTA gue yang kemarin Oke jadi Kita lihat dulu Setup yang disini temen-temen ya Ini ada speaker gue disini Monitor Ini webcamnya belum kepasang bahkan Ini headphone-nya Gue bawa dari pekan baru Semuanya gue bawa dari pekan baru temen-temen ya Ada stick Xbox gue disana Ada Elgato disana Maksudnya banyak kabel-kabel Mouse juga Aku cinta Logitech Ini juga dari Logitech nih Ini Logitech juga G102 G335 Mantap Apalagi temen-temen Oh ya ada timbangan disana Supaya gue bisa Nimbang berat badan gue terus-terusan Kan niatnya kurus ya Terus ada lampu kiri-kanan Yang gue buat di pekan baru Barang yang masih banyak Yang gue gak tau mesti diapain Ini ada kaset-kaset PS4 Gue gak tau nyimpennya dimana temen-temen Bahkan gue Ini kalau kalian perhatiin dari tadi Gue tidak punya rak baju temen-temen Jadi baju gue tuh masih dalam kotak Gede di bawah Serta koper gue Karena barang gue nyampe-nya telat Yang nyampe duluan tuh Yang gue bawa pasti koper ya Dimana koper ini Gak masuk bagasi ya Karena kemarin tuh bagasi udah overload banget Dan terlalu mahal ya Nah jadi gue sekarang gak punya rak baju Temen-temen Gue lagi bingung Dimana harus gue taruh rak baju Atau buat naruh baju dimana gitu Apa mungkin di kotak aja Gak ngerti deh Tapi gue excited banget Dengan hidup gue yang ada di Oh iya gue lupa nyebut Gue sekarang berada di kota Bandung Temen-temen ya Ya jadi Bukan Jakarta Bukan Tangerang I'm sorry Bukannya gue gak mau Untuk tinggal deket sama Homimpa Tapi Karena disini gue tinggal barengan Sama adik gue Yang dimana dia kerja disini Jadi bakal lebih efisien Dan lebih irit Buat gue untuk tinggal disini Dan selain itu Gue mau ngembangin channel ini Dengan banyak vlog-vlog baru Jadi gak melulu game-game aja Gitu maksudnya temen-temen Jadi gue gak bisa tinggal di daerah sana ya Tentu saja jangan lupa Like, share, subscribe Dan di komen di bawah temen-temen Saya butuh dukungan dari kalian semua Kalau kalian memang Excited dengan kepindahan saya Sama seperti saya Ingin memulai hidup yang baru Karir yang baru Semoga disini lebih dilancarkan Segala macem ya Setelah kalian mengetahui Kalau channel ini mengalami struggle Yang cukup parah Dua tahun ini Bukan cuma pandemi Tapi channel gue juga kena Sepertinya Oh iya Nanti ini masih room tour versi 1 ya Jadi nanti Kalau misalnya udah Selesai semua Udah gue beres-beresin lagi Gue akan bikin lagi room tour versi 2 Yang lebih perfectnya lagi temen-temen Tapi gue rasa Gak akan banyak yang berubah sih Udah bingung Yang disana tuh Apa aja yang bener yang gue taruh disana Itu nanti di vlog versi 2 Baru gue jelasin Apa aja yang gue taruh disana Ya misalnya Karena bisa ngeliat tadi ya Sekilas apa aja yang gue taruh Tapi gue nanti di vlog versi 2 nya Gue akan jelasin Apa aja secara detail Barang-barang yang ada disana temen-temen ya Gokil gak? Gokil Oke temen-temen Saya Randy Emperor Sign out dulu Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax